Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Rizky Debian Dan video kali ini Saya mau membuat tutorial Membuat dimsum ala rumahan Yang pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya Seperti ini Nah yang pertama Kita siapkan Daging ayam yang sudah kita haluskan Kemudian 1 butir telur Kemudian Daun bawang yang sudah kita Potong kecil-kecil Wortel yang sudah kita parut Bawang putih yang sudah kita haluskan Kemudian ada Tepung tapioca Dan juga Ditambahkan Tepung terigu Masing-masing 4 sendok Dan untuk Bumbu-bumbunya Yang lainnya ada Gula pasir Kemudian lada bubuk Garam secukupnya Dan yang terakhir ini Ada Kaldu bubuk Nah ini kulit dimsumnya Kita sengaja menyiapkan kulit dimsum Yang warna-warni Agar lebih menarik Setelah semua bahan sudah siap Kita mulai proses pembuatannya Yang pertama Kita masukkan daging ayam Yang sudah kita haluskan tadi Kemudian kita masukkan Daun bawang Wortel Untuk wortelnya kita sisikan sedikit Nanti untuk hiasan di atas dimsasa Bawang putih juga kita masukkan Bumbu-bumbu halusnya kita masukkan semuanya Kemudian kita masukkan lagi tepung terigu Dan juga tepung tapioca Satu putih telur ayam kita masukkan Nah setelah ini kita tinggal aduk-aduk sampai merata Kita aduk sampai bentuknya berubah seperti ini Sudah tercampur semuanya Setelah semua bahan sudah tercampur dengan rata Kita mulai untuk mencetaknya Kita ambil satu lembar kulit dimsum Kita olesi dengan minyak goreng yang bersih Kemudian kita masukkan satu sendok Adonannya tadi ke dalam kulit dimsumnya Setelah itu kita jubit-jubit bagian pinggirnya Biar cantik Nah di atasnya kita tambahkan dengan wortel yang sudah kita parut Sebagai hiasan biar lebih cantik Nah seperti ini Kita lanjutkan sampai semua adonannya habis Kemudian kita panaskan Panci Dan kita kukus dimsum yang sudah kita citak tadi Kita kukus selama 10 menit Sampai matang Nah kita tinggal mengukusnya Kita tunggu sampai dimsumnya matang selama 10 menit Sudah 10 menit Tandanya dimsumnya sudah matang Nah ini sudah siap kita makan bersama keluarga tercinta Jangan lupa kita tambahkan saus tomat dan sambal Biar lebih enak Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya